ya sosok kita jumpa kembali ya salam otomotif teman-teman sehat selalu pastinya kita doakan selalu ya dimodalkan segala rezekinya amin Oke di video kali ini ada mobil kijang Grand ya ada Grand Extra yang short ini eh ini yang perlu teman-teman ketahui sebagai pemilik mobil manual ya kalau disini akan contohnya mobil kijang jadi ini sebetulnya mobil itu untuk mobil manual sama sebenarnya kalau untuk mobil manual biasanya itu kalau kijang untuk sistem kopling itu dia menggunakan Master ya nih Master atas kita sebutnya Master atas Master kopling atas ya sama yang bawah tuh Master kopling yang bawah nih maksudnya ini Master kopling bawah nah kalau mobil jenis Avanza Senia tuh bisa dia pakai tali ya Grand Max tuh pakai tali dia hubungnya yang dari pedal kopling sampai ke garpu yang ada di transmisi itu dia pakai tali kalau mobilnya Avanza Senia Grand Max misalnya ya tapi kalau kijang dan mobil beberapa jenis mobil lain dia berkurangkan Master kopling nah yang perlu ketahui ya kalau mobil teman-teman ada masalah di tabung pengisian ini pengisian minyak kopling sini kalau sudah berkurang berkurang ya turun hampir kesetengah nih tuh jangan dibiarkan atau dicari tahu penyebabnya karena ini biasanya terjadi karena ada kebocoran ya Nah di sini bocornya itu yang bawah ini ini udah bocor nih bawah nih ini udah ada oli di sini bocornya di sini udah basah nih udah basah kelihatannya nah ini ya kita nanti buka buka nanti dibawah kalau untuk mobil yang ngejadis yang sama kijang super misalnya ada rover krena ekstra itu sama ya teman-teman cukup siapkan kunci 10 dibuka yang ini ya Hai jika di sini ada baut pengunci nih pakai 10 ya kucing 10 ini ada pipa kan nih yang ketemu sama selang fleksibel ke atas ya kemudian bagian bawah kita buka dua baut pakai kunci 12 oke nanti kita lihat dulu kondisinya kalau emasanya masih bagus dalamnya kita cukup ganti karencilnya saja dan itu murah ya jadi buka ini lepas 10 kalau ada 10 nekel lebih bagus ya sama bawah itu dua baut pakai kunci 12 oke kita copot ya Nah seperti ini ya Bro ini udah kita copot ya jadi tadi di bawah tuh ada dua baut ya teman-teman buka dari bawah aja jadi mesti ngolong ya dari bawah nih kalau misalnya sampai dia bocor gini kita biarkan ya lama-lama nanti minyak di tabungnya habis akhirnya mobil tidak bisa oper gigi jadi pas ngejar belakang kopling belakang kopling itu ambles ya ini teman-teman ya oke sekarang kita keluarkan ini dalam ada hasil kan kita keluarkan dulu ya kita lihat dalamnya kita ketok-ketok aja ya sampai dia copot nih nah ini sampai lepas ya nanti dalam itu ada the pair sama ada karet silanya nah ini dia lihat ya ini yang bocor nih bro oke langkah selanjutnya teman-teman ini kita bersihkan dulu ya lihat sampai hitam ini hmm parah kan tuh ini kalau nggak dibersihkan waduh ini risikonya nih kalau nggak kita ganti maksudnya begini nah sekarang ini kita cuci pakai air terus disini nanti teman-teman boleh amplas pakai amplas yang halus ya misalnya amplas 2000 atau 1500 nah halusnya kita bersihkan pakai air nanti kita rabah nih setelah bersihkan kita rabah pakai jari kalau dia sudah agak baret berarti kita masih ganti utuh satu set nih bro tapi kalau dia masih nggak baret masih bagus nanti ganti karet silunya aja nih ya kayak gini nih harganya lebih kurang sekitar 30.000 namanya karet sil masker kopling bawah kalau untuk 7k beda sama lima kaya kurangnya nih nih ya tinggal kita samakan aja ya kurangnya disini bro jadi seperti itu beli ada udah kompet nih kalau belinya ya sudah lengkap ada pernya dan ada tutup untuk debu nah jadi bersihkan pakai air sama amplas baru kita pasang lagi nanti dikasih gemuk mulut sedikit atau minyak rem supaya dia enggak enggak seret ya seperti teman-teman ini ya bro seperti lihat nah ini yang barunya jangan lupa di sini nanti ada pernya depannya jadi per dulu ya depannya per dulu baru nanti bagian sil sama pistonnya bagian belakangnya ya seperti ini bro nah setelah itu kita kasih minyak rem ini setelah kita bersihkan ya dalamnya kita kasih minyak rem atau pelumah sedikit ya supaya masuknya ini lancar jadi masuk per dulu baru ini ya karetnya mulutannya seperti itu gini nih yang masuk sini nanti dalam nah seperti ini masuknya nanti ya jadi di PR duluan oke nah jadi seperti ini bro ya ini udah beres sudah kita pasang juga karet penutup debu di sini jangan lupa dipasang ya sama di sini ada besinya nah sekarang langsung kita pasang bagaimana kita buka tadi kita juga kita pasang oke oke Mas Pro udah ini ya ya udah kita pasang teman-teman jangan lupa kalau maksudnya hati-hati kalau memasang ini selang ini kadang-kadang kalau miring nih bahaya nih jadi nggak boleh miring ya hati-hati ini selangnya masuk ke master kopling bawah oke setelah begini kita isi di sini minyak nah kita isi yang baru ini keren baru nah kita isi yang baru ya pakai yang merah nggak apa-apa yang netral nggak apa-apa sama aja oke segini dulu sampai full ya ya setelah itu kita buka baut nepel pakai kunci 10 yang ini jadi ada baut nepel nih nah ini kita buka pakai kunci 10 ya kita tunggu sampai turun minyaknya terus nah itu sudah turun terus kotor banget yang bawah sisa yang lama kotor banget tutup lagi tutup dulu sampai sini deh isi lagi yang atas sekalian dikuras aja kalau gini minyak dulu tadi yang lama minyak ini minyak krem sama apa minyak kopling nggak ada masalah enggak ada bedanya Oke sekarang coba kita ha pompa dulu betul koplingnya sih bro coba kita pompa ya ya mantap ya Nah langsung tuh wes mantap teman-teman ini udah mantap nih nah jadi begitu sobat kalau yang dalam misalnya misalnya luar nggak bocor kalau mau cek master kopling atas dari besi dari dalam maksudnya caranya yang ini lihat disini dibalik pedal ini atasnya tuh ada master kopling atas kalau bocor yang atas dia turun ke sini tapi kita nggak bisa lihat dari luar yang masih dari dalam di sini bahasa nih ya jadi kita dibedain antara bawah sama atas bro ada sudah selesai bro hingga krem aman ya udah nggak perlu lagi buang angin karena sudah keluar terus seperti itu ya sobat mendikian video kali ini teman-teman semoga manfaat dan selamat beraktifitas jangan lupa di subscribe thank you boy bye